Intro Setelah digelar selama sepekan, Ero Pelas Benua Kota Bontang resmi ditutup Asisten 2 Pemkot Bontang Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat M. Lizar Mukhtar Di Rumah Adat Kutai, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Minggu 9 Oktober 2016 kemarin Acara penutupan Ero ini dihadiri Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Haji Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat bersama rombongan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FKPD Kota Bontang dan sejumlah tamu undangan lainnya Mewakili Wali Kota, M. Lizar menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat Dan berpartisipasi menyukseskan jalannya acara Ero Pelas Benua Kota Bontang Hadirin yang berbahagia Atas nama pemerintah Kota Bontang, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada pihak Kesultanan Kutai, masyarakat guntung, para perusahaan Dan semua pihak yang terlibat dalam membantu atas tersenenggaranya kegiatan Ero ini Dalam rangka kita melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya adat Kutai Yang merupakan wujud partisipasi, wujud kebersamaan guna membangun masyarakat Bontang Melalui bidang seni, budaya, dan pariwisata Ditambahkan Ismail yang merupakan ketua pelaksana kegiatan Ero Pihaknya berterima kasih kepada Kesultanan Kutai Karta Negara Yang selalu datang menghadiri setiap pagelaran Ero Pelas Benua Bontang dilaksanakan Tidak terasa seminggu telah kita lewati pelaksanaan Ero Pelas Benua Kota Bontang tahun 2016 Pagelaran seni, budaya, dan hiburan umum yang telah kami sajikan selama sepekan tidaklah berlebihan Kalau kami menyimpulkan bahwa kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini Ternyata benar-benar memperlihatkan kepada kita Bahwa di Kota Bontang banyak tersimpan kelompok-kelompok sanggar seni Dari berbagai etnis yang siap untuk ditampilkan Guna menghiasi berbagai kegiatan pesta budaya di Kota Bontang Kegiatan penutupan Ero ini diawali dengan tarian kolosal sebagai penyambut para tamu Kemudian dilanjutkan dengan perbahan rondong ayu Dan terakhir ditutup dengan kegiatan belimbur atau siram-siraman Belimbur atau siram-siraman menjadi puncak kemeriaan penutupan Ero Pelas Benua Kota Bontang Selain menjadi simbol sukacita pemimpin dengan masyarakat Belimbur juga merupakan simbol pensucian diri dari pengaruh jahat atau negatif Demikian Expos Kalti melaporkan Selamat menikmati